Kejar-kejaran memuarnai penggerbakan serang narkoba di kawasan Jermal, 15 Kota Medan, Sumatera Utara. Dari penggerbakan ini, aparat satres narkoba Polestabes Medan melingkus tiga pria diluga sebagai pengguna narkoba. Selain itu, polisi juga menyita puluhan alat untuk memakai narkoba. Polisi kemudian menghancurkan barang narkoba dengan bantuan perangkat desa setempat agar tidak digunakan kembali. Sementara itu, dari Jakarta, aparat polda Metro Jaya menangkap dua pelaku pengoplos gas LPG 3 kg subsidi ke gas LPG 12 kg non-subsidi. Pelaku berinisial IBS dan RD ditangkap dua lokasi berbeda, yakni di wilayah Jakarta Barat dan Kota Bekasi. Pengoplosan gas telah dilakukan dua pelaku selama empat bulan dengan keuntungan ditaksir mencapai Rp350 juta. Atas perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat pasar belapis dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kepanikan terjadi saat koparan api membakar sebuah rumah yang dijadikan salon di perumahan Batan Indah, Tangerang, Selatan, Banten. Warga pun bau-membau, berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun banyaknya material mudah terbakar, serta kencangnya angin, api dengan cepat membakar seluruh bagian rumah. Sementara itu, warga juga berusaha mengevakuasi satu unit mobil karena berada persis di samping rumah yang terbakar. Kebakaran ini akibat konserting listrik dari kabel alat pengering di dalam rumah. Sebelum kebakaran, penghuni rumah sempat mendengar ledakan hingga berlari keluar rumah dan seketika api membesar membakar rumah. Api akhirnya dapat dijenakan satu jam kemudian setelah enam unit armada damkar diterjunkan ke lokasi. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan kasus ini dalam penyelidikan aparat posik Cisauk dan Pores Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, INews melaporkan. Halo selamat tolong pembesar, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik. Di antaranya persiapan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, serta polemik permintaan Bahrain agar lagam melawan Indonesia digelar di tempat netral. Inilah Blutin Anews Malam selengkapi. Pembesar kawanan pencuri beraksi di sebuah toko di kawasan Jakarta Timur. Dengan modus pura-pura tidak saling kenal ketika orang tersebut mengelabui penjaga toko dan menggasak puluhan pakaian dan celana. Aksi komplotan maling yang beraksi di sebuah toko pakaian di Jalan Raya, Pondok Gede, Makassar, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Ketiga pelaku saling berbagi tugas untuk mengelihkan perhatian penjaga toko. Dan benar saja saat penjaga toko lengah, seorang pelaku langsung memasukkan barang incarannya ke dalam jaket yang dipakai. Selanjutnya pelaku dengan santai pergi meninggalkan toko. Ironisnya setelah menggasak belasan potong, pelaku justru kembali lagi ke toko untuk aksi keduanya. Saat penjaga toko teralihkan perhatian, dua pelaku kembali mencuri belasan pakaian dan celana kemudian kabur. Menurut penjaga toko dari pencurian ini, pihak toko kehilangan 38 potong pakaian. Dia modusnya kayak gimana sih? Dia beli nanya-nanya, penanyanya yang amat. Contohnya sepertinya nanya-nanya apa deh? Sementara itu pemilik toko telah melaporkan pencurian ini ke Maposek Makassar, Jakarta Timur dan berhadap para pelaku segera ditangkap. Dan di Jakarta, Riomanik Ainews melaporkan. Aksi kejar-kejaran terjadi di tengah pengerbekan sarang narkoba di kawasan Jermal 15, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari pengerbekan ini, aparat satres narkoba Perestabes Medan meringkus tiga pria diduga pengguna narkoba. Kejar-kejaran terjadi dalam pengerbekan kawasan Jermal 15 yang dikenal sebagai sarang narkoba di Kota Medan pada Kami Sore. Dalam pengerbekan yang sudah berulang kali dilakukan di tempat ini, tidaknya tiga pria diduga pengguna narkoba berhasil ditangkap dan dibawa ke Polestabes Medan guna proses penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, polisi juga menyita puluhan alat untuk memakai narkoba yang ditemukan di sebuah barang. Polisi kemudian menghancurkan barang narkoba tersebut dengan bantuan perangkat desa setempat agar tidak digunakan kembali. Ini merupakan komitmen dari Perestabes Medan, terutama Sarang Narkoba Perestabes Medan, untuk memberantas narkotika di wilayah hukum Perestabes Medan. Nantinya, jika praktik penyalanggunaan narkoba kembali ditemukan, polisi memastikan akan kembali melakukan penggerbekan hingga kawasan ini bebas dari narkoba. Dari Medan Sumatera Utara, Adipala Paharahab, INews melaporkan. Buron selama sepekan, lima petugas dinkes kadungan yang menggasak emas milik seorang lansia di Cirepon, Jawa Barat, akhirnya diringkus oleh polisi. Polisi menyita uang hasil penjualan emas, kaos, dan kenaraan yang digunakan saat melancarkan aksi kejahatannya. DF, KV, NA, AS, dan DI. Oknum, Dinas Kesehatan, gadungan ini hanya bisa tertunduk usai diringkus tim khusus anti-bandit Satreskrim Polesta Cirepon dan Unit Reskrim Polsek Gebang Jumat Siang. Kelimanya diringkus di dua lokasi berbeda setelah sepekan buron usai menggasak emas milik lansia di desa pelayangan Gebang. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti di antaranya pakaian dan sandal yang digunakan saat melancarkan aksinya serta uang jutaan rupiah, sisa hasil penjualan emas yang dicuri dari rumah nenek mutli. Setiap kali beraksi pelaku menyasar lansia yang menggunakan emas dengan mengaku dari Dinas Kesehatan dan berpura-pura menawarkan trafik kesehatan. Saat ini kelima pelaku mendekam di rutan Polesta Cirepon dengan ancaman penjara tujuh tahun. Sebelumnya pada 8 Oktober, aksi penjurian dengan modus mengaku Dinas Kesehatan terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku mengambil emas 37 gram milik korban. Dari Cirepon, Jawa Barat, Iskandar, AINews melaporkan. Ya pemisah jelang pelantikan, Panglima TNI dan Kapolri memimpin apel gelar pasukan pengamanan, pelantikan presiden dan wakil presiden di lapangan Silang Monas, Jakarta pada Jumat pagi. Sebanyak 100 ribu personel TNI dan 15 personel Polri akan disebar dalam beberapa titik untuk mengamankan tamu-tamu kenegaraan. Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden TNI Polri menggelar apel gelar pasukan di lapangan Silang Monas, Jakarta pada Jumat pagi. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Agus Bianto dan Kapolri Jenderal Hristiyo Sigit Prabowo. Apel gelar pasukan diikuti oleh ribuan pasukan TNI Polri yang akan melakukan pengamanan, tamu VVIV dan VIV saat pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober mendatang. Sebanyak 100 ribu personel TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara diterjunkan dalam operasi pengamanan. Sementara itu 15 ribu personel kepolisian akan disebar dalam beberapa titik vital di Jakarta. Kita mitigasi terus sebelum nanti pelaksanaan dan setelah kegiatan acara terkait dengan ancaman tersebut. Kita koordinasi dengan Polri dan Satuan Intelijen yang ada di wilayah, terutama khususnya di Jakarta. Untuk rekayasa lalu lintas nanti Kapolri yang akan jelaskan. Jadi untuk total personel yang melaksanakan kegiatan pengamanan kurang lebih 15 ribu. Hari ini tergabung dalam apel gelar pasukan ini kurang lebih sekitar 2 ribu. Karena yang lain sudah kita tugaskan untuk melaksanakan inset di titiknya masing-masing. Untuk memeriahkan acara pelantikan, rencananya Pesta Rakyat bakal digelar di sepanjang ruas Jalan Alteri di Jakarta. Pesta Rakyat akan digelar di sepanjang ruas Jalan Alteri di Jakarta yang dimulai dari Semanggi hingga Monas. Pesta Rakyat bakal dimeriahkan sederet artis tanah air hingga bin papan atas dengan mengganding UMKM KG5. Acaranya adalah Pesta Rakyat dari sepanjang Jalan Semanggi, Sudirman sampai ke Istana Monas. Dan di sepanjang jalan itu akan ada makan dari UMKM. KG5-KG5 diimpun dengan bagus. Semua ada di situ, makan gratis dan sambil ada Pesta Rakyat dan beberapa panggung-panggung. Pesta Rakyat panggung Indonesia dilakukan sebagai wujud ucapan terima kasih Prabowo Gibran kepada masyarakat atas kepercayaannya terpilih pemimpin bangsa selama lima tahun ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan AINews melaporkan. Pemisah Pesta Rakyat bakal digelar merayakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka. Setidaknya ada 14 panggung Pesta Rakyat yang tersebar di sebelah titik di Jakarta. Ada agenda apa saja di Pesta Rakyat kali ini dan apa saja rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan. Kita lihat rangkumannya dalam infografis berikut ini. Ya panggung Pesta Rakyat di 14 titik lokasi berbeda di Jakarta ini bakal digelar di hari yang sama dengan pelantikan Prabowo Gibran yakni Minggu 20 Oktober 2024. Panggung akan didirikan di sepanjang jalan yang akan dilalui Presiden Jokowi dan Wapes Amin serta Prabowo Gibran yakni sepanjang kawasan Sudirman hingga Tamrin, Jakarta Pusat. Hiburan ini terbagi menjadi 3 sesi yaitu pada pagi hari pukul 8.30 WIB, siang pukul 10 WIB, dan sore pukul 14 WIB. Rencananya kegiatan lain juga bakal diadakan seiringan dengan hiburan musik dari panggung tersebut. Di antaranya ada pembagian door price, lalu stand makanan rakyat, pameran UMKM, hingga bazaar. Next, panggung hiburan Pesta Rakyat akan diberiakan oleh sejumlah artis tanah air. Di antaranya ada J-Rocks, ada band, Govinda, Kotak, Nela Karisma, Wali Band, Ran, dan sebagainya. Nah selanjutnya selama rangkaian acara pelantikan presiden dan wakil presiden yang terpilih, akan ada rekayasa lalu lintas di sejumlah titik, seperti tertera di layar. Di antaranya ada di sekitaran Jalan Gatot Subroto, lalu Palmerah Timur, serta sekitaran Senayan. Ya berikutnya, selain rekayasa lalu lintas, Car Free Day juga ditiadakan. Nah hal ini karena lokasi yang biasa digunakan untuk Car Free Day Jakarta akan digunakan sebagai panggung hiburan. Selain itu, akan ada pengalihan operasional kereta api jarak jauh, khususnya keperangkatan dan kedatangan di stasiun Gambir yang akan dialihkan ke stasiun Jati Negara. Yang pemisah bagi Anda yang hendak mengikuti rangkaian acara pesa rakyat, diimbau untuk menggunakan kendaraan umum untuk menghindari kemacetan dan diharap selalu berhasil. Yang pemisah Presiden Jokowi mengundang seluruh Menteri Kabinet Indonesia maju untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Gelaran acara jamuan siang ini jadi acara terakhir pertemuan Presiden dan Menteri Kabinet Jokowi sebelum pelantikan 20 Oktober 2024. Menjelang pelantikan Prabowo-Kibran, Presiden RI Jokowi Dodo mengundang Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia maju di Istana Kepresidenan Jakarta. Acara ini dihadiri Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyodo, Mendik Putristek Nadi Makarim, Minko Kooperasi UKM Teten Mas Duki, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala KSP Muldoko, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menkom Info Budi Aris Tiadi terlihat memasuki kawasan istana. Acara jamuan makan siang ini menjadi gelaran terakhir antara Presiden RI Jokowi Dodo bersama para menteri sebelum adanya pelantikan tanggal 20 Oktober mendatang. Gelaran acara dilakukan dengan rileks dalam menutup masa kepemimpinan Jokowi di era 2019 hingga 2024. Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja keras seluruh kabinetnya selama satu dekade terakhir. Jokowi juga tak lupa menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Atas kerja keras untuk negara ini dan saya berharap apa yang sudah kita lakukan dalam 10 tahun ini bermanfaat bagi rakyat, bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi bangsa kita yang kita cintai. Dan saya juga ingin menyampaikan selamat bertugas, selamat bekerja kepada Presiden terpilih Bapak Sentral Purnaiprawan Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran kabinet yang kemarin juga sudah diperkenalkan kepada publik. Kita bareng-bareng mengucapkan selamat milan, selamat ulang tahun untuk Bapak Prabowo. Doa kita semua sehat selalu, panjang usia dan sukses pemimpin kita di Indonesia. Jamuan makan suyang ini bukan sekedar pertemuan formal, namun menjadi momen keagraban dan perpisahan hangat antara Presiden Jokowi Dodo dengan jajaran kabinet Indonesia Maju. Dari Jakarta, Abdul Ajis, Bagus Prasetyadi, ANYUS melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekaraputri hingga kini belum jelas. Reporter ANYUS Media yang memantau tiga lokasi pertemuan, salah satunya di kediaman Mega, juga belum melihat tanda-tanda adanya pertemuan kedua tokoh tersebut. Pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, ya ini Megawati Soekaraputri yang akan digadang-gadang melakukan pertemuan jelang pelantikan yang dilaksanakan pada 20 Oktober 2024, di mana pertemuan ini masih dalam informasi yang kami cari, karena mengingat ada beberapa titik lokasi yang masih menjadi titik pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekaraputri, yang satu di antaranya yakni di kediaman Prabowo Subianto yang berada di Ketanegara, juga satu di antaranya yakni di kediaman Megawati Soekaraputri yang berada di Tungku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, dan juga satu di antaranya yakni di Batu Tulis, tepatnya di Kota Bogor. Dan juga dapat kami sampaikan, Megawati Soekaraputri telah menghadiri sidang terbuka yang berada di Universitas Indonesia, yakni sidang dari Hasto Kristrianto yang dilakukan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya Megawati Soekaraputri langsung berpulang ke kediamannya yang berada di Tungku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Tentunya hal ini kami terus memantau karena situasinya pada hari ini belum terlihat begitu, ada tanda-tanda maupun keamanan yang terlihat untuk pertemuan Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekaraputri. Dari Jakarta, Henry Avila dengan juru kamera Aulian Caharama dan INews melaporkan. Kita beralih ke informasi Pilkada Pemirsa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Rituan Kamil mengucapkan terima kasih atas kemimpinan Presiden Joko Widodo. Sementara calon wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul berusukan ke pasar jangkrik di Matraman, Jakarta Timur. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Rituan Kamil mengucapkan terima kasih atas kemimpinan Presiden Joko Widodo. Rituan Kamil mengaku interaksinya dengan Jokowi cukup dekat sejak dirinya menjabat sebagai Wali Kota Bandung hingga Gubernur Jawa Barat. Rituan Kamil mendoakan Jokowi agar diberikan kesehatan dan mendapat peran baru yang bermanfaat untuk bangsa. Saya atas nama pribadi sebagai anak bangsa atas nama yang pernah berinteraksi sebagai Wali Kota dan Gubernur interaksinya dekat sekali. Sebagai kurator IKN juga yang ditugasi Pak Jokowi sangat terharu dan mengaturkan banyak terima kasih atas jasa dedikasinya selama 10 tahun memimpin. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau si Dul belusukan ke Pasar Jangkrik, Pisangan Baru Matraman, Jakarta Timur. Dalam belusukannya kali ini Rano mengajak artis Berbi Kumalasari. Dul mengaku kesulitan merevitalisasi Pasar Jangkrik karena lokasinya yang berada di pinggir jalan. Artinya begini, saya tahu nih Pasar Jangkrik udah lama ya, udah lama gitu. Memang kalau kita lihat, kalau misalnya kita mau revitalisasi agak sulit lahan ini ini kan boleh dibilang di jalan, dia tidak ada lahan yang di dalam. Tapi memang suatu saat pasar ini sangat dipentingkan. Nah itulah makanya kenapa kita buka jaring asmara yaitu jaringan untuk aspirasi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Yang Pemirsa Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo mengunjungi kantor DPP Partai Perindo ceratanya. Dalam kunjungannya ini, Angela berpesan akan melakukan serangkaian transformasi demi kemenangan Partai Perindo di pemilu tahun 2029 mendatang. Kedatangan Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo bersama Wakatu Michael Victor Sianipar. Disambut hangat oleh jajaran pengurus DPW Partai Perindo Jawa Tengah. Angela juga berkesempatan mengunjungi beberapa ruangan kantor DPW yang kini diketuai Bambang Anto Wibowo. Angela Tanusudibyo yang juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan melakukan serangkaian perubahan struktural di tingkat pusat hingga daerah serta melakukan transformasi sumber daya manusia dalam Partai Berlambang Raja Wari mengembangkan sayap ini. Karit saya di akhir tahun di mana kita akan melakukan puncak perayaan dari Hup Partai Perindo di situ akan kita hubungkan struktur beserta para pengurus pusat yang berlambang. akan dilanjutkan dengan evaluasi serta. Seluruh pengurus DPW dan DPD Partai Perindo Jawa Tengah berkomitmen untuk lebih bekerja keras dan membawa berbagai program yang mensejahterakan masyarakat. Dari Semarang, Jawa Tengah... Pemisah Partai Perindo menggelar perayaan ulang tahun ke-10-nya di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Pada momen ini Partai Perindo resmi meluncurkan Gerakan Bersama Disabilitas sebagai salah satu komitmen merangkul masyarakat khususnya penyandang disabilitas. Gerakan Perindo Bersama Disabilitas resmi diluncurkan bertepatan pada perayaan 1 DKD Partai Perindo di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Gerakan ini merupakan bentuk dukungan Partai Perindo kepada penyandang disabilitas untuk dapat berkontribusi dan aktif berperan di tengah masyarakat. Aspirasi yang sudah kami tampung dari masyarakat bagaimana kestaraan ini harus diwujudkan dengan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, kita akan memberdayakan semua kelompok-kelompok yang butuh bantuan terutama dari kalangan difabel dan perempuan. Hadirnya gerakan ini juga menjadi ruang dan wadah yang inklusi bagi penyandang disabilitas agar mandiri dan lebih sejahtera secara ekonomi. Kami ingin mewujudkan Indonesia itu ramah terhadap penyandang disabilitas. Indonesia yang inklusi terhadap penyandang disabilitas. Maka Partai Perindo menginisiasi untuk mewujudkan itu. Karena kami merangkul penyandang disabilitas, karena kami paham betul bahwa beragam-beragam penyandang disabilitas ini memiliki suara dan kebutuhannya. Di luar sana masih banyak teman-teman disabilitas yang masih belum mendapatkan akses pendidikan. Mereka tidak mendapatkan akses kesehatan dan sebagainya. Dan itulah kenapa alasan saya dan Mbak Angki ada di sini untuk tetap memperjuangkan hak-hak teman-teman disabilitas. Kedepan, partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudipyo ini akan memastikan kontribusi langsung dan mendorong kebijakan publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Damarwi Caksono, INews melaporkan. Pemiksa MNC Asset Management melalui salah satu produk reksadana pendapatan tetap berhasil mendapatkan penghargaan Best Syariah Mutual Fund 2024. Penghargaan yang diterima dalam kategori reksadana pendapatan tetap syariah terbaik dengan performa 3 tahun. Produk reksadana dan pendapatan tetap dari MNC Asset Management yakni MNC Dana Syariah berhasil meraih penghargaan dalam ajang Best Syariah Awards 2024 yang diselenggarakan oleh InvestorTrust.id dan Info Vesta Utama. Dengan diterimanya penghargaan Best Syariah Mutual Fund 2024 ini menjadi bukti komitmen MNC Asset Management dalam mengelola investasi reksadana dan memberikan imbal hasil yang terbaik untuk nasabah. Tak hanya itu, penghargaan ini juga menandakan bahwa MNC Asset Management adalah manajer investasi terpercaya dan profesional. Ini adalah award yang ke-56 yang didapatkan oleh PT MNC Asset Management dan untuk produk yang sama MNC Dana Syariah di tahun ini ini adalah award yang kedua yang didapatkan untuk Best Performance untuk yang reksadana syariah pendapatan tetap kategori 3 tahun. Salah satu unit bisnis PT MNC Kapital Indonesia TBK MNC Asset Management akan selalu berkomitmen menjaga performa terbaik bagi nasabah serta berkontribusi dalam memajukan industri reksadana Indonesia. Dari Jakarta, Rizki Ihwal Juansyah, INews melaporkan. Pemisah insiden unik terjadi saat dikelarnya tes calon pegawai negeri sipil CPNS di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Seorang wanita peserta tes yang diduga kelelahan tiba-tiba mengalami kaku seluruh tubuhnya hingga harus mendapatkan perawatan medis. Seorang wanita peserta tes calon pegawai negeri sipil CPNS mengalami kaku tubuh saat menjalani tes di UPT BKN Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Wanita asal Lombok Tengah itu tidak bisa bergerak dan hanya bisa terduduk di atas kursi. Petugas langsung memberikan pertolongan dan membawa wanita tersebut ke rumah sakit Angkatan Darat Kota Mataram untuk mendapat perawatan. Berdasarkan informasi, wanita bernama Nirwana Varyati itu tiba-tiba kaku disebabkan faktor kelelahan atau kecapean. Kini, kondisi Nirwana sudah pulih dan sudah kembali ke rumahnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.